Sudara sekalian dalam tema tahunan kita tahun ini yang adalah Reborn, sebentar lagi kita akan memasuki subtema tahunan yang kedua yaitu Brand New Values atau nilai-nilai kehidupan yang baru yang kita anot sebagai perdomaan hidup kita. Nah sudara Alkitab dan prinsip-prinsipnya merupakan nilai-nilai kehidupan yang harus kita anot untuk mengalami pembaharuan hidup. Kita melihat di dalam keseharian kita orang-orang mengalami kesulitan untuk mengampuni, orang-orang mengalami kesulitan untuk bagaimana mereka hidup bersama-sama di dalam kesatuan. Tetapi di dalam prinsip-prinsip Alkitab kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita hidup saling mengampuni, saling mengasih dan bekerja di dalam kebersamaan. Nah sudara di dalam subtema tahunan kita yang kedua kita juga akan belajar bagaimana kita hidup di dalam kelompok-kelompok kecil yang kita sebut sebagai CARE. Sudara sekalian merupakan singkatan dari Connect, Accept, Renew, dan Equip. Di dalam Connect sesuai dengan namanya kita akan membangun hubungan dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa-doa yang kita naikkan bersama-sama di dalam acara kelompok CARE. Nah sudara sekalian disitu kita juga akan belajar bagaimana hubungan yang sehat dengan Tuhan akan melahirkan hati yang mengasihi sesama kita manusia. Baik orang di dalam kelompok kita maupun di luar kelompok kita. Di dalam Connect kita juga akan belajar bagaimana kita mengembangkan acara-acara atau kegiatan bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang perlu mendengar kasih Tuhan di luar kelompok kita. A adalah Accept secara sekalian disini kita akan belajar untuk menerima kelemahan dan kekurangan satu dengan yang lainnya dan lebih dalam lagi kita membangun hubungan persedaraan yang lebih erat. Di dalam persatuan kita bisa efektif untuk melayani Tuhan. R merupakan Renew adalah kesempatan di dalam kelompok tersebut kita mengalami pembaharuan hidup. Disitu kita akan menerima lebih lanjut lagi pengajaran mengenai nilai-nilai rohani yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan tahap terakhir adalah Equip ya diperlengkapi dimana pada saat kita mengikuti acara care kita akan diperlengkapi untuk melayani Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dilatih, dididik bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan talenta atau karunia yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Alkitab mengatakan bahwa gereja merupakan bangunan rohani yang tersusun dari batu-batu hidup dan kita adalah batu-batu hidup yang menyusun gereja. Dimana setiap orang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri tetapi setiap orang mengambil bagian sesuai dengan talenta dan bagiannya untuk kesatuan dan pembangunan tubuh Kristus. Saya mengajak surah sekalian mari kita belajar bersama-sama dalam minggu-minggu yang akan datang di dalam acara-acara care. Untuk kita bisa lebih lagi diperlengkapi, lebih lagi memahaminya dan kita bergerak sesuai dengan arahan firman Tuhan.